Intro Cuma dia gak bisa liat kalian Gak pake kacamata Iya jadi Saya harus pake kacamata Kalo gak keliatannya burem Saya ambil dulu deh pak Jadi gak burem ngeliatnya tuh Soalnya ini Burem gitu Burem tuh kelilipan rambut kamu Enggak tetep pak Ini burem Ini anak sekolah Atau orang-orang pada bubaran pabrik ya Pada ngumpul gitu Saya burem Saya butuh kacamata Saya suruh pegawai saya ambil kacamata kamu ya OB pak Iya OB OB Yang gak ada kacanya itu kan Biarin tau Udah gak ngaruh Yaudah kita lanjut dulu aja Sementara belum ada kacamatanya Kita lanjut aja Hari ini kita akan membicarakan Tentang Uang Iya Siapa yang tidak butuh uang disini Gak ada Bener? Bener Kebutuhan premier Tapi Hanya cowok kere Yang mengatakan Cewek matre Karena dia gak mampu Iya kalau cowoknya kaya Ceweknya matre Gak apa-apa Oh iya bener Bener gak? Iya pak Iya Tapi hanya cewek kere juga yang matre Oh gitu ya pak Iya Kalau dia ceweknya udah punya kaya Udah kaya gak mungkin matre Eh pak kacamatnya gak ada saya Jadi gak gue tempat Bentar ya pak Oke Udah balik sekarang terlihat jauh lebih pintar Tuh Nah ini jelas Jadi uang itu penting cika ya Iya Uang itu Eh Agak jelas sekarang Nah Kan Menanglah kesalahan ya Iya Tepuk tangan buat kalian yang cantik-cantik Ya pak Jadi uang itu penting sekali Makanya kita akan bicarakan tentang Uang Ya Dan semua orang butuh uang Ya Dan Bahkan untuk pacaran aja Butuh uang Mendekati wanita Butuh uang juga Iya kan Tapi kalau saya gak masalah Kalau deketin wanita Pake uang itu gak masalah Oh kenapa? Oh karena buat saya Cewek jaman sekarang itu gak matre Cewek jaman sekarang itu logis Cewek Saya deketin kamu Minta apa sih kamu? Minta beli Sepatu Sepatu Terus Baju Baju Mentok rumah Iya Jaman dulu cewek Minta dibikinin candi Buatkan seribu candi Dalam waktu semalam Oh iya ya Itu baru matre Iya sih ya Jadi kalau sekarang mah gak apa-apa Jadi udah pas saya butuh mobil Rumah Fotografer asal belanda Bermuda bernama Lana Mesik Orang yang ketika menemukan harta karun berupa recehan di jalan Ngapain mereka Iya pak Kita lihat ya silahkan di play Meninggalkan 15 ribu Meninggalkan 15 ribu koin di jalanan Lalu apa yang terjadi Nah Ada yang bikin foto Tuh 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 Nah ini pak video tuh Oh ada yang ambil buat beli Kopi Tuh Ngapain tuh orang Ngapain ya Ngapain ya Dia mandi uang Oh iya Yang diambil terus dia gitu Dia tabur Ada yang Guys Oh ini menghancurkan semua kesenangan orang lain Dengan cara Oh diambil uangnya semua semua orang di jalan Iya Cokok Jadi eksperimennya berhenti karena Uangnya semuanya diambil oleh dua orang tersebut Nah itu dia Makanya Jadi koin itu hanya bertahan selama 3 jam pak 3 jam sebelum Sebelum diambil Sebelum diambil Akhirnya Ternyata orang-orang sono juga butuh duit ya Orang-orang sana juga butuh duit Lanjut Lanjut pak Ini ada cerita lucu tentang ibu-ibu dan ATM Jadi beberapa waktu ini Beredar foto viral seorang ibu tertangkap kamera Sedang melakukan transaksi di ATM Sambil duduk di atas tong sampah Ini ada fotonya pak ya Foto Kita lihat dulu Ini dia Itu ATM pak Tapi ini udah dijadikan meme Oke Jadi setelah viral Kemudian mulai banyak orang yang berlomba-lomba menjadikan ibu ini meme Ya ampun Dia pikir motor kali itu ya Ya bener Iya pak Ini pak Itu kan di peti pesen kanan belok kiri gitu kan Iya bener Duduk di tong sampah coba bayangin Ada meme nya Ada meme nya nih Coba kita kasih lihat meme nya coba Satu-satu Lombet Pak pesan ibu ini betah Lagi update gosip baru mince Yoho Aku gosip Jadi kayak komputer Jangan ngaku fans kpop Kalau belum ngerasain streamingan di ATM Aduh dia lagi streaming Ada dua tipe ibu-ibu Nah bener kan Pake motor Sain kiri belok kanan Atau Ngadem di ATM sambil duduk pake tong sampah Bisa bisa Anda terkenal ya bu Sayang mukanya gak keliatan Pak guru ini apa namanya Pak guru yang ini apa namanya Oh nyanyi Oh nyanyi Yaudah karaoke Iya Oh yang karaoke Iya inilah ya Kesian ya ibu-ibu Ya kan Lagi begitu Dijadikan meme Anda kan gak tau Siapa tau ibu-ibu itu ambien Ya kan Dia mau duduk Susah Di kursi Tengahnya harus bolong Ada tong sampah Tengahnya bolong Kita gak pernah tau Makanya jangan terlalu menjudge seseorang Itu gak boleh Bener Iya lah siapa tau dia pasien ambien kan Siapa tau dia orang tua anda Siapa tau dia guru anda Atau mungkin anda Atau mungkin anda Lihat dari belakang Selanjutnya pak Ini ada kucing mata duitan Ya Ternyata yang suka uang Tidak hanya kita-kita ini pak Kucing zaman sekarang juga terobsesi sama uang Ini dia ada bukti videonya Setelahin orang Kayak kita-kita Kucing juga mata duitan Dan mungkin itu Sudah terdidik dari bayi Karena Saya menemukan video Masih bayi Tapi udah mata duitan Ada mas Ada pak Langsung kita play videonya Silahkan Cok, eigenlijk Yang suka Tengok rupa Tengok, tengok 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 Laku Kira 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 W nue B ka Kira S materas Kira 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 itu bisa jadi dua ya calon sosialitas calon sosialita atau calon cambe-cambian profesional tapi ngerti loh dari kecil udah ngerti bodo amat duit segepok nongkok yaudah itulah dia tadi berita tentang uang jadi ingat bahwa uang itu penting jadi ada orang bilang uang itu nggak penting yang penting itu cinta cinta makan batu lu pada kita akan lanjut lagi saya punya bintang tamu yang menarik sekali ya di bulan ramadhan ini karena ini ada sesuatu yang anda belum pernah lihat setelah sesuatu ini jangan mara-mana tetap di hitam putih bintang lagi wudu you finish performing wudu selesailah semua rangkaian wudu ketika cinta bertasbih jadi sebenarnya banyak cara buat belajar ya nah ini dia kalau orang itu zaman dulu sama zaman sekarang itu belajarnya beda kalau zaman dulu belajar itu mau belajar sesuatu aja kalau nggak punya uang nggak punya apa harus fotokopi buku ya kan foto saya masih ngalamin tuh belajar fotokopian buku tuh masih ngalamin kalau sekarang anda tinggal tanya google ya kan nggak tahu apa-apa buka internet tahu gitu nah itu namanya kemajuan zaman kita pakai sebagai hal yang positif pastinya nah ini menarik bintang tamu saya ini membuat sebuah kartu kartu biasanya kartu itu identiknya permainan gitu ya main kartu bisa identik dengan judi bisa identik dengan fun gitu tapi dia buat kartu dengan teknologi dan kartu ini digunakan untuk belajar agama dengan sistem teknologi yang disebut dengan augmented reality jadi nanti kartu itu bisa hidup keluar ini bagus banget dan ini apa pak kartunya hidup kartunya hidup keluar monster pak itu kartu pokemon ini beda ini kartu muslim jadi belajar agama muslim dengan menggunakan kartu berbasis augmented reality kita lihat seperti apa kartunya kita undang orangnya ini adalah Anton Soehario apa kabar mas Anton baik terima kasih apa kabar mas Anton silahkan duduk silahkan duduk mas Anton ini juga pernah dulu kita undang pak yang bikin games itu ya iya betul games tab koruptor iya oh games ya jadi dia pernah bikin games itu lucu banget gamesnya itu buat ngalahin koruptor jadi ada lambang ada orang-orang yang mewakilkan koruptor ya iya betul lalu ditep-tep-tep-tep supaya kalah gitu ini salah satunya ada muka gue apa hubungannya saya dengan koruptor yang melawannya kan pak enggak musuhnya kok masa tuh bosnya lagi bosnya oh bos koruptor iya hati-hati berawal dari permainan nanti langsung menjadi kenyataan oh enggak bisa enggak ya enggak bisa apa yang mau dikorupsi udah kaya udah kaya oh udah kaya tuh jangan jadi koruptor udah kaya jadi pejabat biasanya gitu bener pak oke Ton kartu muslim iya betul gua enggak ngerti nih kartu muslim maksudnya apa nih kartu muslim itu kita buat menggunakan teknologi ER kasih lihat coba saya ini ya sama ya iya betul ini nih kalau mau lihat nih ini sekarang ini gambarnya kartu muslim sekarang ini ada dua seri untuk seri belajar wudhu dan seri belajar sholat nanti juga sekitar juga udah keluar sebenarnya kartu untuk mengajarkan anak cara beribadah puasa karena kan anak-anak ada yang baru pertama kali beribadah puasa tuh seperti apa apa yang membatalkan apa yang doa-doanya seperti itu nanti ada gitu tapi yang sekarang ini yang mau di demokan kartu yang seri wudhu sama seri sholat seri wudhu sama seri sholat oke lalu apa gimana ini langsung di demokan aja ya jadi untuk yang seri kartu muslim wudhu ini ada 10 kartu ini kayak main sulap ya tolong pilih satu kita langsung demokan saja kameranya gimana ngambilnya iya karena nanti kelihatan 3 dimensinya iya iya nah oke ini kita coba taruh disini coba ada om bedi iya ganteng iya iya masukkan air ke hidung lalu kita yang kelima basu muka nah oke disini iya 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 pelan pinggirin dulu Ini cara belajar wudhu Masukkan air ke hidung Dan keluarkan Dan ini bisa diputar-putar ya Lakukan 3 kali Lalu juga Kelihatan gak sih Sintong Lagi wudhu Kelihatan gak Kelihatan Kelihatan ya Lalu ada bahasa Inggrisnya juga Sniff water into your nose As far as you can Using your right hand And blow it out Using your left hand Do this 3 times Ganti ya Tapi yang usah Ganti yang kaki Bedo aja bedoa Will you finish performing wudhu Pakai bahasa Inggrisnya ya Selesailah semua rangkaian wudhu Akhiri dengan doa setelah wudhu Ashadu Allah ilaha illallah Wahdahulah Selesailah semua rangkaian wudhu Akhiri dengan doa setelah wudhu Ashadu Allah ilaha illallah Wahdahulah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina Wa ja'alni minal mutta tohirina Wa ja'alni min ibadikas solihin Masuk seluruh bagian muka Dari kering sampai dam Dan dari telinga kiri sampai telinga kanan Dari belakang Dari belakang Dari belakang Dari belakang Diambil cik Diambil cik Ini keren banget Jadi ini komplit Komplit dari mulai kita Mau mulai berwudhu Terus step by stepnya Berwudhu Sampai selesai berwudhu Sampai ada doa Setelah wudhu juga ya Iya betul Ini enak ya Jadi kalau buat anak-anak yang Belum paham Belum males gitu belajar Belajarnya pakai ini kan Sambil mainan smartphone gitu ya Jadi memang Anak-anak sejaman sekarang kan Lengket sekali dengan dia punya gadget Dan jadinya Kita mikirkan Gimana supaya Anak-anak juga senang Orang tua pun merasa nyaman Untuk mengajarkan Sekarang ada Jadi dia mau kan ada gerakan sholat Sekarang belajar sholat Angkat tangan sampai setinggi bahu atau telinga Telapak tangan menghadap kiblat dan ucapkan Allahu Akbar Lalu yang kelima Tempatkan tangan di dada Tangan kanan di atas tangan kiri Pada rokaat pertama Bacalah doa iftidah di dalam hati Inni wajah tu wajah hiya lil'lazih fatoros samawati wal'ar Hanifam muslimau wa ma'ana minal musrikin Dan menariknya bisa belajar bahasa inggris juga sekalian kan Setelah doa iftidah di dalam hati Wa nusuki wa ma'ayya wa ma'amati lil'la hirofil alamin La syarikalah huwa bizzalikau mirtua anamin al muslimin Oke asyid buktalam dulu Anda ini kan pembuat game ya Terus tiba-tiba jadi buat kartu muslim ini kenapa? Ya kita selama ini buat game kan anak-anak yang main game itu banyak Kita ada jutaan download mereka senang sekali Tapi orang tuanya yang komplain ke saya gak senang gitu Jadi saya mau dicintai juga sama orang tuanya Jadi dengan itu saya pikir teknologi kan harusnya membuat orang hidupnya makin gampang Dipermudah gitu kan daripada dipersulit Maka dari itu saya juga mikirkan apa ya yang bisa disambungkan melalui teknologi yang sudah ada ini Saya kebetulan ketemu dengan teman baik juga Pak Ustadz Wijayanto kita berdiskusi berkonsultasi Akhirnya keluarlah ide yang membuat satu teknologi AR ini mengajarkan orang tua muslim pada anak-anaknya Supaya semoga menjadi anak-anak soleh lah gitu Dan soleh lah ya Jadi artinya teknologinya bisa digunakan untuk hal yang baik ya Betul Untuk hal yang baik Dan pembuatan kartu muslim ini katanya cuma butuh waktu tiga minggu saja Iya jadi kita kebut banget karena saya pikir momennya juga tepat di bulan suci ini Semoga bisa dinikmati banyak orang di momen ini Jadi saya push mereka saya enggak kasih mereka pulang Yang di kantor maksudnya kita benar-benar kebut lah dari nol sampai itu tiga minggu kita kelar Oke dan aslinya juga emang bagus banget sih Iya semoga bisa jadi berkah Ini berarti artinya kalau orang mau mau dapetin gimana caranya Untuk sekarang ini bisa langsung ke www.kartumuslim.com Oke di websitenya bisa di itunya bisa ya di toko-toko lain bisa ya Ini baru launching berarti Baru launching sebenarnya baru launching dua minggu yang lalu Oke dua minggu yang lalu oke Kalau boleh tahu nih dengan teknologi seperti ini harganya berapa? Untuk sekarang ini kita satu kartu Misalnya satu kartu itu kita hargai dengan Rp60.000 Rp60.000 Jadi masing-masing Rp60.000 Rp60.000 Rp120.000 Aplikasinya? Aplikasinya gratis bisa download di IOS dan di Android Oke Nanti kita juga ada satu seri lagi seri ibadah puasa Jadi total ada tiga seri kartu Seri? Seri belajar ibadah puasa Belajar ibadah puasa Oke Dan ini saya dengar katanya konten-konten dari kartu muslim ini dibantu sama Ustadz Wijayanto Iya betul Anda nggak bisa nyari Ustadz lain? Iya kenapa sih Ustadz Wijayanto? Ustadz tuh banyak Ya Ustadz memang banyak tapi yang paling baik dan Kata siapa? Ustadz tuh Ustadz tuh Duh Itu mah Bapak mah dendam pribadi Enggak Kalau disini ribu Tejike tomenjeri Enggak Aslinya kalau sama orang Ustadz mah baik Oke Ini sama Mas Anton temenan akhirnya berbuah Sama saya nggak pernah baik Oh iya Apa sih Pak? Iya ini mah temenan berbuah ini Bapak? Sama saya rebutan makanan Ya kasihlah Pak Untung Ustadznya nggak ada disini Eh jangan sedih Ada Pak Ada Ada Ustadznya ada Tapi sebagai bintang tamu Pak Oh bintang tamu Bintang tamu Jadi kalau rese Bisa sikat aja Pak Langgil aja Langsung ya ini kita undang Ustadz Wijayanto Ustadz Wijayanto Ustadz Wijayanto Wih Tadi saya ngebanggain Tinggi banget Tadi saya bangg-banggain Ustadz Oh iya Mau pakai Ustadz Wijayanto Tapi saya sering dengar gini sebaliknya deh Apa itu? Suka yang hitam dikatakan putih Yang putih dikatakan hitam juga gitu Itu dihiri Awalnya hitam putih nih Biasanya gitu Enggak Enggak Nanti saya lihat rekamannya Hah? Saya lihat rekamannya Enggak ada YouTube gak masuk Enggak ada 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 Ketika teknologi membuat memabukkan itu menjadi tidak boleh Artinya apa? Teknologi itu oke Tetapi kalau itu menjadi sesuatu yang madorot Yang tidak ada manfaat Jadi teknologi itu bisa menyesatkan Karena banyak science yang without unity Banyak science yang nuklir bagus ketika untuk membangkit listrik Tapi nuklir ketika untuk bom itu menjadi tidak baik Makanya sebetulnya teknologi itu menjadi netral tergantung untuk penggunaannya Oke baik Saya potong dulu Ustadz Saya akan kembali lagi bersama dengan Ustadz Wijayanto Salah yang satu ini Jangan mana-mana tetap di hitam putih Teknologi itu diseponsori oleh Rasulullah sendiri Rasulullah itu pernah mengintrodusir teknologi dari luar Ketika diserang Medina itu mau diserang oleh musuh Maka bingung Karena orangnya sedikit yang nyerang Banyak Banyak Kita akan ketemu setiap hari Sabtu Selamat malam Tunggu ini buat yang di rumah Kita masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto Ustadz Ustadz Saya mau membahas tentang agama dan teknologi Seperti tadi sebenarnya Iya Penting Dan sebetulnya itu sudah mau saya kembangkan Saya belum selesai ngomong Iya Daripada nanti saya kasih jawaban dulu Dari nanti nanya Jadi lebih nyaman Itu Ustadz kerjanya apa? Ya kan lebih ringan Gitu Piringan daripada Tanya-jawab Tanya-jawab Mending sekarang kasih jawaban dulu Nanti bikin pertanyaannya akan lebih enak Gitu Gimana-gimana Bagaimana Hukumnya Benar apa tidak Salah atau benar Kalau membaca Al-Quran Tapi pakai aplikasi Iya Kan banyak sekarang Agama Orang sholat itu Semuanya bisa Orang sholat itu Kalau orang tidak punya mata Tidak punya kaki Tidak punya tangan Tidak bisa naik sepeda Tapi orang tidak punya tangan Tidak punya kaki Tidak punya Bahkan Buta Tuli Bisa tidak sholat? Bisa Karena sesuatu yang penting Bagi agama itu Dimudahkan setiap manusia itu Apapun yang penting Bagi manusia Dimudahkan Jadi Prinsipnya dimudahkan Dengan teknologi Harusnya memudahkan Orang beragama Jadi boleh? Boleh banget Karena dulu Kalau tidak ada teknologi Haji bisa kacau Kenapa? Oh jalan kaki Iya jalan kaki Itu Tidak ada teknologi Bisa bengkak semuanya Dulu Nabi pakai trompah Sekarang pakai sepatu Itu semuanya Maka Disenangkan Jangan dibuat lari Beragama itu Jadi jangan ada Kesan bahwa Agama itu Mencekam Agama itu Kenapa? Ada mindset yang keliru Kita itu Kalau dengar takbir saja Seolah-olah Toko-toko Sama tutup Ini ada Allahu Akbar Artinya serang Padahal enggak Allahu Akbar Mengagungkan Allah Tuhan Itu harus kita Rubah Mindset itu Jadi Karena oknum-oknum Terdengar Makanya harus kita Menenteramkan Dan agama itu Menyenangkan Kurang apa Enggak senangnya Orang beragama Makanya Aplikasi itu Sangat baik Karena Nanti Bahkan nanti Akan saya kembangkan itu Tidak hanya Ke anak-anak Tapi bagaimana Panduan parenting Bagaimana Kalau punya anak Sendirian Sering Ditinggal Shooting Kemana-mana Padahal Single parent Itu Nanti ada Disitu ada Aplikasinya Sama kan Anda juga Gitu kan Anak ditinggal Tapi ada Yang ngasuh Ada yang ngasuh Ditinggal Tapi ada ibunya Kan yang masalah itu Kalau Ditinggal Tapi Enggak ada mamahnya Ini kan kasihan Ini ada mamahnya ya Ada Kalau saya ada Enggak butuh bapaknya Kayaknya ya mereka ya Betul 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 Disini pulang Berarti ya Iya Pastilah Oke Nah Kalau misalnya Gimana hukumnya Alaram bunyi Oh gini Alaram berbunyi azan Kan banyak nih Alaram bunyinya azan Sangat bagus Karena itu Reminder kan Itu Karena azan Cuman masalahnya Dalam kaedah Jangan sampai Sepotong-potong Kalau itu memang Bunyi ayat Atau bunyi azan Jangan sampai Enggak selesai Biarkan sampai selesai Nah Jadi Karena nanti Bahasa Arab itu Kalau terpotong Agama itu Kalau terpotong Nanti agama itu Menjadi beda Contoh Tapi biasanya Begitu bunyi Dimatiin Nah itu keliru Makanya yang diluruskan Adalah Bagaimana Menggunaannya Prinsipnya Teknologi itu Boleh Tetapi Penggunaannya Ada aturan Bahkan Nanti Teknologi itu Boleh Gimana Ada aturan-aturan Syariat Aturan syariat Itu yang mengikat Kepada bagaimana Menggunakannya Nah Misalnya Handphone itu Baik Tapi kalau Untuk anak-anak Dikasih handphone Dengan adiktif Padahal yang jelek Kan menjadi Tidak baik Karena jadi Ketergantungan Ya jadi Ketergantungan Mending kalau Ketergantungannya Dengan kartumuslim Dotcom Penting ini Saya ulang Kartumuslim Dotcom Anda jualan ya Alah Bang Desi kan Dapat juga Wih seh dikasih Berarti ya Iyalah insya Allah Siapa yang Menandil Dalam suatu kebaikan Dia dapat Pahala juga Dari Kebaikan itu Jadi sebetulnya Pahalanya Mengalir kepada Siapa ada Multi level marketing Jadi yang kelewatan Itu dia dapat Pahala Dan pahalanya Tidak hanya Pahala itu Ada 5% Juga Oke kartumuslim.com Iya Kartumuslim.com Bagaimana dengan Misalnya orang tua Yang kolot Anaknya Tidak boleh pakai Gadget sama sekali Karena ada tuh Iya Tapi orang tuanya Instagram story Terus Saya pikir Itu sesuatu Yang Impossible ya Karena dalam Dunia ini Kalau orang itu Zaman Nabi Tidak boleh Tidak ada ini Zaman Nabi Tidak boleh ini Kalau begitu Zaman Nabi itu Kemana-mana Ya naik untah Kalau gitu Sekarang ya naik untah Jangan naik Mana Kalau artinya Bahkan Mohon maaf ya Mohon maaf Teknologi itu Disponsori oleh Rasulullah sendiri Di zaman Iya Rasulullah itu Pernah Mengintroducer Teknologi Dari luar Ketika diserang Medina itu Mau diserang Oleh musuh Maka bingung Karena orangnya sedikit Yang nyerang Banyak Banyak Koalisi dari banyak negara Maka Rasulullah gimana Ada usulan Gimana kalau kita bikin parit Akhirnya dibikin parit Terkenal dengan Perang hondak Itu perang yang paling bersejarah Perang hondak itu Dibikin parit Yang dalamnya Kalau kuda itu Turun Gak bisa naik Kalau loncat Gak bisa Di tengah-tengah Padang pasir Batu-batuan itu Dibikin parit Dan itu teknologi Dari Persi Karena usulannya Dari Salman Al-Farisi Orang dari Persi Jadi Rasulullah sendiri Mengambil teknologi itu Dan betul Walaupun gak jadi perang Karena ternyata Itu di tengah-tengah Orang mau lompat Itu nunggu Mau lompat Itu ada badai Dan badai itu Hanya mengenai Orang-orang yang mau nyerang tadi Sehingga Rasulullah mau perang Loh Kemana ini kok Dicari-cari gak ada Ternyata sudah dihanguskan oleh Apa Badai tadi Nah ini Contoh bahwa Rasulullah sendiri Juga mengadopsi teknologi Nah kalau baca Quran Di aplikasi itu Harus dengan berwudu gak Enggak Enggak Baca Quran sendiri Itu tidak pakai wudu Sah Cuman pahalanya Lebih banyak Kalau dia pakai wudu Karena itu Kesucian batin Batin ini Kenapa kok wudu itu Ya mohon maaf Kenapa kok Orang yang kentut itu Bawa kok yang diwuduin Kok muka Oke Karena itu untuk Mensucikan batin Karena batin itu Disucikan juga Dengan Apa yang dilihat Apa yang didengar Itu makanya Wudu itu Mensucikan batin Ya Saya sekarang mau tanya Setelah Saya mau jawab Setelah Saya tanya dulu Saya jawab Setelahnya Ya benar Ya Bagaimana seandainya Bagaimana seandainya Orang Kan tadi Anda mengatakan Kan Anda Ya Mengatakan Kur'an Kalau punya cincin Ngomongnya Sambil gini Anda 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 Lihat Anda Nah cincinnya Padu Anda 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 mengatakan Ya Bahwa Aplikasi Kur'an Kur'an itu Boleh di Handphone Misalnya Ya Ini sebenarnya bukan hanya Kur'an Tapi sekarang ada Kur'an Ada Alkitab Ada Wow itu semuanya sudah ada di Handphone Kan ya Udah tau lah ya Mau Kur'an Mau Alkitab Semua ada di handphone Nah Kan kita tau bahwa Kita harus menghormati Menghargai Kur'an Kitab Dan sebagainya Ya Nah sekarang Saya bawa handphone Yang isinya Ada Kur'annya Contohnya Saya masukin kantong belakang Saya dudukin Gimana dong Apakah sama dengan Menduduki Al-Quran Pertama adalah Al-Hukum Fidahir Hukum dalam agama itu Lihat pada Al-Dahirnya Yang kita lihat Disitu adalah Gadget Bukan Al-Quran Tapi ada Kur'annya Ya ada Kur'annya Tetapi itu Dila sebut Itu Kur'an Itu gadget Maka hukum Yang berlaku Adalah gadget Makanya Menyentuhnya Tidak harus wudhu Kalau Kur'an Itu disunahkan Wudhu Karena itu Dapat pahala Lebih banyak Makanya Hukumnya beda Walaupun ada Kur'an Karena disitu Orang tidak akan Ngatakan Loh kamu kok Bawa Kur'an Kemana-mana Tolong ambilkan Kur'an Gak mungkin Ambilkan gadget Itu handphone Ambilkan handphone Ketuali Kalau memang Wujudnya Memang Kur'an Ambilin handphone Baru buka Aplikasi Kur'annya Oke Ustaz Baik Terima kasih banyak Kita kembali lagi Ke ruang tamu kita Selain satu ini Yang mana-mana Tetap di hitam Putih Anak kecil sekarang Dengan anak kecil Dulu kan beda Beda Karena anak dulu Sekarang udah besar Iya Anak kecil sekarang Dengan anak kecil Yang dulu beda Karena Anak kecil yang dulu Sekarang udah besar Oke Mas Anton Ini mungkin pertanyaan saya Begini Anda membuat kartu Muslim ya Ini Anda Kenapa Mengganding Ustaz Wijayanto Karena beliau Sangat Amat Reseptif Jadi dia Pas saya Memberitahukan tentang Ide ini pun Ada orang kan Langsung Wah Negatif segala macam Kalau beliau Langsung positif Mengajarkan saya Bahwa ya Teknologi itu Jangan di Jangan dibenci Malah harus di Maaf Ustaz boleh Anda tuh Ada apa sih Sebenarnya sama saya Gini loh Saya tuh Enggak Pertanyaannya Karena Lebih tepat Kalau ngandeng saya Daripada Ngandeng Mas Dedi Kalau untuk Kartu Muslim ini Bukan itu Anda harus jauh Gitu duduknya Dari saya Kan Bisa disini Anda malah Nempel sama cowok lain Lebih aman Disini Bahkan enak Gini Ustaz Biasanya Mas saya Sekarang Nempel sama cowok lain Pakai gini Oke Standarnya gini ya Soalnya ini Yang bisa melakukan ini Kita berdua Kasantan gak bisa Gak bisa Probek Oke Ustaz sendiri Kenapa melihat ini Kenapa Kenapa Mau Dan melihat ini Seperti apa Sebenarnya Karena Sebelumnya Ini jariah Yang orang gak paham Tentang amal jariah Amal jariah Adalah Amal yang Walaupun kita mati Pahalanya masih Mengalir kepada kita Yaitu Ketika orang Menebarkan ilmu Orang yang Menebarkan ilmu Maka walaupun Dia sudah mati Ilmu itu Masih dipakai Maka Pahalanya Mengalir Walaupun kita Sudah mati Yang kedua Orang yang bersedekah Jadi Sebetulnya Ketoprak yang Di sebelah itu Yang dari saya Yang saya ambil itu Saya memberi peluang Supaya nanti Pahalanya juga Walaupun Mas Deddy Sudah mati duluan Itu Nanti ngalir juga Pahalanya masih Ngalir Oh Alhamdulillah Pak Ustaz tuh udah mikirin Masa depan Mas Deddy loh Mati Jika mati Yang ketiga Kalau punya anak Yang selain Mendoakan orang tuanya Jadi anak itu Bagian dari investasi Maka ini bagian Kenapa saya pakai Kartu Muslim ini Saya support Karena itu Bagian dari Satu Bahwa Cara dakwah kita Terlalu dimodernisir Satu Kedua Ini Menjadi Apa ya Kepada anak-anak Kan sangat senang Kita Tidak boleh Tidak bisa Melepaskan Monat Kita gak bisa Kolot lah Gitu ya Gitu lah Maksudnya itu Kolot akhirnya Jadi anak-anak Yang mana udah beda Anak kecil sekarang Dengan anak kecil dulu Kan beda Karena anak dulu Sekarang udah besar Iya Anak kecil sekarang Dengan anak kecil yang dulu Beda Karena anak kecil yang dulu Sekarang udah besar Masa kita juga gak ngerti sih Pak Bukan gak ngerti Emang ada Ustaz lain Ada Tapi Mas Anton Gak mau gandeng Widi Luar biasa Tas dulu mas Tas dulu Buat Mas Anton sendiri nih Udah bikin game Tab Koruptor Terus bikin ini Tartu Muslim Selanjutnya ada project Apa lagi nih Ya memang Kalau di Tartu sendiri Kita bakal bikin banyak game lagi Namun memang Fokusnya sekarang Juga Lebih memberatkan Ke Kartu Muslim ini Maksudnya lebih banyak Di Kartu Muslim ini Kita mau membuat Banyak-banyak seri lagi ya Pak Ustaz Ya Umroh Haji Terus kuliah nikah Yang sudah lama Gak nikah-nikah Ada alat Gak ada manfaat Sudah deket Sian banget Mas Anton Ada alat Gak ada manfaat Ada yang gitu Saya tutup Pak Ji ya Agak kesel Sama siapa Pak? Hah? Sama siapa? Ya itu Enggak lah Saya gak mau ngomong sama siapa lah Nanti saya diserang masa Masa sangat seneng dengan kita Iya betul Betul Oke Ustaz Wijayanto Terima kasih Sudah hadir di Tamputi Enggak usah Enggak usah Enggak usah Enggak usah Sering Besok ada lagi Enggak Tapi dia tepuk tangan Untuk sesuatu yang akan saya Lakukan hari ini Apa itu? Ini kan bulan Ramadan Betul Bulan sedekah Bulan untuk beramal Jadi Teman-teman yang hadir Nanti akan mendapatkan kartu Ini Atas nama Atas nama Atas nama hitam putih Mas Deddy Mau membagi-bagikan kartu Tapi sebetulnya Kartu itu dari saya Sama Mas Santor Betul Cuman nanti Kita minta tolong Mas Deddy Untuk Seolah-olah Mas Deddy Yang ngasih Padahal dari kita Saya gak ikutan Saya gini Nanti buat yang udah Dapat kartunya Jangan lupa juga Download itunya Aplikasinya Jadi biar bisa Itu di IOS sama di App Store Juga udah bisa ya Kalian tuh diboongin Kenapa? Kalian tuh cuma Dikasih satu lembar Sembuk segepuk gitu pak Oh segepuk Segepuk gitu Oh yaudah Nanti dibagi-bagikan Oke baik Terima kasih Ustadz Pak Santon Terima kasih banyak Kedua penuh hitam putih Dan Saya menyimpulkan Kata-kata Ustadz Dari Pertemuan kita hari ini Juga dengan Anton Pertemuan kita hari ini Teknologi itu adalah Dua bila mata pisau Jadi bisa positif Bisa negatif Jadi pikirannya begini Kalau kita bisa Menguasai teknologi If we can be a master of teknologi Itu Bagus Tapi kalau kita Jadi budak teknologi Itu jelek Ya kan? Jadi If you become a master of technology It's beautiful Tapi if you become a slave of technology That's dangerous Saya dari Komisya Cika Jessica Ustadz Wijayanto Inilah hitam putih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!